Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya di channel vlog berita oke teman-teman Hari ini tuh ada kabar berita dengan judul Malapetaka Oma Hesti sudah berkuar memojokan Sule Kini Natali tak pernah lagi menghubunginya Natali Holzer tak pernah lagi menghubungi sang Oma Heti Holzer Konflik rumah tangga Sule dan Natali Holzer kian merambat kemana-mana Pasalnya belum juga tuntas masalahnya dengan Sule Kini hubungan Natali dan sang nenek Heti Holzer dikabarkan memburuk Isu tersebut muncul Usai Natali menegur keluarganya karena telah ikut campur dalam urusan rumah tangganya dengan Sule Sejak saat itu kini Heti Holzer pun mengatakan belum ada komunikasi lagi dengan Natali Dilansir dari seripoku.com Seperti diketahui beberapa waktu lalu Lewat sebuah unggahan Instagram story Natali Holzer menegaskan bahwa tidak ada yang mengetahui masalah rumah tangganya dengan Sule Kecuali mereka berdua Seolah terkena imbas dari ucapannya Oma Natali Heti Holzer pun mengaku cucunya belum menghubungi lagi sampai saat ini Kendati demikian Wanita paruh bayak itu enggan berburuk sangka Dan menduga Natali tengah sibuk dengan pekerjaannya Karena telah dilarang oleh Natali untuk ikut campur Kini Heti pun hanya bisa mendoakan cucunya bisa selalu menjaga kesehatan dan kehamilannya Hanya itu wanita yang akrab di sapa Mami ini juga turut mendoakan Agar rumah tangga Sule dan Natali bisa kembali membaik Sempat dikira bakal cerai Peraharaan rumah tangga dari Sule dan Natali Holzer akhirnya berakhir Hubungan keduanya berakhir damai dan Natali kini telah kembali ke rumah Natali menegaskan ini hubungannya dengan Sule juga telah membaik Sudah pulang sudah baik-baik semuanya Ujar Natali Anak-anak pun menyambut bahagia kepulangan Natali itu Alhamdulillah semua senang Hadiah bulan puasa Anak-anak juga senang kata Natali Oke teman-teman itu sedikit berita dari channel blog berita Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya Sampai kembali Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya